Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan memberikan tutorial Tentang bagaimanakah cara melakukan backup arkas Dan juga sekaligus cara restore aplikasi arkas Silahkan simak video ini sampai selesai Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial Tentang bagaimanakah cara melakukan backup arkas teman-teman Yang mana kita sebagai operator boss itu tentunya harus mengerjakan arkas itu tepat waktu Dan minim kesalahan Nah salah satu upaya supaya kita tidak ribet ketika nanti ada permasalahan dalam pengerjaan Ini adalah kita harus melakukan backup aplikasi arkas Nah disini misalkan saja teman-teman Nah disini kita login dulu Misalkan saja disini saya sudah selesai membuat RKS perubahan Dan sudah mengajukan pengesahan Dan untuk cek statusnya ini sudah disetujui Nah disini ketika RKS saya sudah disetujui Untuk meminimalisir nanti jika ada kesalahan kita bisa restore lagi Ini adalah kita harus membackup atau menyelamatkan data arkas ini Nah disini ketika saya sudah menyelesaikan untuk pembuatan kertas kerja Kertas kerja perubahan misalkan Kemudian kita cek status itu sudah disetujui Berikutnya juga supaya data-data terdahulu ini tidak hilang Jika misalkan laptop kita rusak atau mungkin data korup itu nanti kita bisa melakukan Yaitu penyelamatan data Nah untuk penyelamatan data Ini adalah kita gunakan fitur yaitu backup data Nah cara melakukan backup data itu adalah kita tutup dulu aplikasi arkas kita Kita keluar dulu Selanjutnya disini teman-teman klik pada bagian ini Misalkan saya yang akan saya backup Ini adalah data arkas ketika RKS perubahan itu sudah disetujui Dan juga untuk aktifasi BKO itu belum saya aktifkan Artinya BKO tahap 3 belum saya mulai untuk aktifkan Nah disini caranya teman-teman bisa klik disini Yaitu klik pada bagian pencarian Yaitu tuliskan persen kemudian app data kemudian persen Kemudian kita enter Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini Nah disini letak database arkas kita itu berada pada artek ini Ini kita double klik Nah disini adalah RKAS ini teman-teman Ini adalah RKAS terbaru yang tersinkron pada saat ini Nah disini kita klik Klik disini kemudian kita copy Kemudian disini kita copy disini Selanjutnya teman-teman taruh di tempat penyimpanan untuk backupnya Nah saya itu senantiasa mem-backup Untuk pengerjaan tiap bulannya teman-teman Nah ini saya taruh mana kemarin ya Nah ini BOS 2021 Nah ini adalah daftar backup saya Mulai dari RKAS Januari belum buka RKAS Januari sudah buka dan seterusnya Nah ini adalah untuk RKAS sebelum perubahan Saya akan tambahkan yaitu RKAS setelah perubahan Nah ini kita paste disini Kemudian supaya mempermudah untuk pencarian Nanti saya akan Merenimnya yaitu nomor 23 gitu RKAS setelah perubahan disetujui Oke ini saya ganti Supaya nanti urut ya Renim Nah disini saya kasih nomor 23 Kemudian RKAS perubahan Nah RKAS perubahan Setelah disetujui Nah ini Kalau misalkan nanti kita Karena kalau misalkan hapus BKU Itu kan harus mengajukan permohonan kepada dinas Jadi untuk mengantisipasinya Ini adalah kita lakukan backup data seperti ini Nah untuk backup data itu adalah seperti itu Untuk nanti kita menggunakannya Itu namanya restore data Baiklah sobat semuanya Setelah tadi saya memberikan tutorial Cara untuk Membackup RKAS Maka berikutnya Langkah untuk merestore itu bagaimana Silahkan simak video ini Nah ini teman-teman Ini adalah hasil dari backupan saya tadi Hasil dari backupan Setelah RKAS perubahan saya Disetujui oleh dinas pendidikan Langkah berikutnya Ini adalah kita melakukan SPC BKU ya Nah disini saya contohkan untuk cara kita Itu untuk merestore atau mengembalikan data RKAS Yang disini setelah disetujui Tapi belum aktifasi BKU Nah disini saya buat percobaan teman-teman Yaitu disini untuk BKU Ini bulan September sudah saya isi ya Misalkan saya ingin kembali Saya hapus BKU Nah disini kalau misalkan kita ingin hapus BKU Ini kita masuk ke sini kan Aktifasi BKU kan Nah untuk hapus BKU Sekarang ini kita harus melakukan pengajuan hapus BKU teman-teman Nah ini Ini adalah pengajuan hapus BKU ini ya Ini memerlukan waktu Karena nanti yang menyetujui adalah dinas pendidikan Kalau misalkan pengajuan hapus BKU kita Ini disetujui maka akan terhapus Kalau misalkan tidak disetujui maka tidak akan terhapus Dan masih menunggu lama terkadang Nah salah satu tekniknya itu adalah kita membackup RKAS Itu per kegiatan atau per masa Nah disini kalau saya lengkap Itu Januari, Februari dan seterusnya Nah saya akan me-restore ini RKS perubahan setelah disetujui Artinya nanti tampilannya tidak ada seperti ini Jadi tombol untuk September ini belum aktif Seperti itu Nah langkah untuk me-restore nya Ini kita tutup dulu Oke kita tutup ya Keluar aplikasi Kemudian Backup-an yang akan kita restore Itu kita copy Nah ini RKS perubahan setelah disetujui Ini saya copy Oke saya copy Kemudian teman-teman Disini masuk ke Artek Disini masuk di pencarian Tab here Ini adalah sama dengan pembackup-an tadi Yaitu persen Kemudian APP data Kemudian persen Kemudian teman-teman pilih yang ini Klik Kemudian klik di Artek Double klik Nah kemudian tadi Yang Yang ini RKS perubahan setelah disetujui Ini kita pastikan disini Kita gunakan untuk mengganti Database RKS yang Sudah terlanjur aktifasi BKO tadi Nah ini kita paste Kita paste Oke kita tunggu dulu ya Oke nanti yang kita pakai adalah yang ini Yang ini teman-teman Nah berikutnya Yang RKS asli Ini kita hapus Ini kita del Kemudian untuk Yang RKS Setelah disetujui Tapi belum aktifasi BKO Ini kita rename Kita rename Kita buang semua tulisan Atribusinya Kita tinggalkan saja Yaitu disisakan Untuk tulisan RKS saja Termasuk spasi Masih ada spasi Ini kita hapus Berikutnya kita Klik luar Nah sekarang kita buka Aplikasi RKS Nanti akan kembali lagi Terrestore ke semula Ini kita buka RKS Sekarang kita login Nanti akan kembali Ke RKS tadi Yang kita backup Ini adalah hasil restorenya Kita masuk Kita klik login Kita cek penganggaran Kemudian kita cek Maaf mentata usahaan Kita klik BKO Nah BKO nya Disini masih kosong ya Belum aktif Kemudian kita klik Aktifasi BKO Nah ini teman-teman Kita sudah berhasil kembali ya Boss regular perubahan Nah ini Ketika kita pilih Boss regular perubahan Disini BKO nya Belum aktif Nah ketika Ciri-ciri BKO belum aktif Ini ketika kita klik disini Maka ada tulisan Anda Apakah Anda yakin Bulan September akan diaktifkan Nah ini adalah artinya BKO September Belum aktif Demikian Sumpah-sumpahnya Tentang bagaimanakah Cara untuk Backup dan restore Aplikasi RKS Tahun 2021 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton